Kitab Imamat Pasal 22 Kekudusan Persembahan Kurban Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada Harun dan putra-putranya, agar mereka tidak mencemarkan namaku yang kudus dengan menajiskan persembahan-persembahan kudus yang dibawa umat Israel kepadaku, karena akulah Yahweh, Tuhan. Sejak saat ini dan seterusnya, bila ada seorang imam yang dianggap najis mempersembahkan kurban yang dibawa oleh umat Israel atau mengurus kurban yang dipersembahkan kepada Yahweh, maka ia harus dipecat dan disingkirkan dari hadapanku, karena akulah Yahweh, Tuhan. Seorang imam yang terkena penyakit kusta atau yang mengeluarkan lelehan tidak boleh memakan persembahan-persembahan kudus sampai ia sembuh. Seorang imam yang menjamah sesuatu yang telah najis karena terkena orang mati atau terkena tumpahan mani, atau yang menjamah binatang melata atau binatang haram lainnya, atau menjamah orang yang dianggap najis karena satu dan lain hal. Ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Imam itu tidak boleh memakan persembahan-persembahan kudus sebelum ia membasuh tubuhnya dengan air. Bila matahari sudah terbenam, ia dinyatakan tahir lagi dan diizinkan untuk memakan persembahan kudus karena itulah makanannya. Janganlah makan daging binatang yang mati sendiri yang bukan mati karena disembeli. Janganlah makan daging binatang yang mati karena diterkam binatang buas. Semuanya itu akan menajiskan dia. Akulah Yahweh, Tuhan. Peringatkan para imam agar mereka menaati segala peraturan itu dengan saksama. Dengan demikian, mereka tidak akan dinyatakan bersalah dan tidak harus mati karena melanggar peraturan-peraturan itu. Akulah Tuhan yang menguduskan mereka. Tidak seorang pun boleh memakan persembahan-persembahan kudus kecuali ia seorang imam. Juga orang yang menumpang di rumah imam itu atau orang upahannya tidak boleh memakannya. Tetapi, bila imam itu membeli budak dengan uangnya sendiri, maka budak itu boleh memakan persembahan kudus. Demikian juga anak-anak budak itu yang lahir di rumah imam itu. Bila anak perempuan seorang imam menikah dengan seorang laki-laki dari suku lain, anak imam itu tidak boleh memakan persembahan kudus. Tetapi, bila ia seorang janda atau telah bercerai dan tidak mempunyai putra untuk menanggung kehidupannya dan ia telah pulang ke rumah orang tuanya, ia boleh memakan makanan ayahnya lagi seperti ketika ia belum menikah. Tetapi, orang yang bukan dari keluarga imam tidak boleh memakan persembahan kudus. Bila seseorang secara tidak sengaja telah memakan persembahan kudus, maka ia harus membayarnya dengan tambahan denda sebesar seperlimanya. Karena persembahan-persembahan kudus orang Israel itu tidak boleh dinajiskan oleh orang-orang yang tidak berhak memakannya. Persembahan-persembahan itu telah dikhususkan bagi Tuhan. Siapa melanggar peraturan itu, ia harus menanggung kesalahannya karena ia berani memakan persembahan kudus. Karena akulah, Yahweh, Tuhan, yang menguduskan persembahan-persembahan itu. Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada Harun dan putra-putranya serta segenap umat Israel bahwa bila seorang Israel atau orang asing yang hidup di antara umat Israel mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan untuk menggenapi nazarnya atau sebagai persembahan sukarela. Maka Tuhan akan senang bila binatang yang dipersembahkan itu tanpa cacat jela. Persembahan itu harus seekor sapi jantan muda, seekor domba, atau seekor kambing. Janganlah mempersembahkan yang bercacat kepada Tuhan karena persembahan semacam itu pasti tidak menyenangkan Tuhan. Orang yang mempersembahkan kurban pendamaian kepada Tuhan dari antara ternaknya untuk menggenapi nazarnya atau sebagai persembahan sukarela, haruslah mempersembahkan binatang yang tanpa cacat jela supaya menyenangkan Tuhan. Binatang yang buta atau patah tulang atau lumpuh atau luka-luka atau berbisul-bisul atau berkurap atau memiliki penyakit kulit lainnya. Jangan dipersembahkan kepada Tuhan karena tidak layak sebagai kurban api-apian di atas misbah Tuhan. Bila sapi jantan muda atau anak domba yang dipersembahkan kepada Tuhan itu mempunyai kelebihan atau kekurangan pada anggota badannya, binatang itu hanya dapat dipakai untuk kurban persembahan sukarela, bukan sebagai kurban persembahan untuk menggenapi nazar. Binatang yang buah pelirnya cacat, memar, hancur, atau dikerat, jangan dipersembahkan kepada Tuhan. Peraturan-peraturan itu berlaku bukan hanya bagi orang Israel sendiri, melainkan juga bagi orang asing yang hidup di antara umat Israel yang ingin mempersembahkan binatang kurban kepada Tuhan. Karena binatang yang bercacat tidak akan menyenangkan Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, bila seekor anak sapi, anak domba, atau anak kambing lahir, ia harus tinggal pada induknya selama tujuh hari. Sesudah itu, binatang itu boleh dijadikan kurban api-apian bagi Tuhan. Janganlah menyembelih induk binatang dan anaknya pada hari yang sama, apakah itu sapi, domba, ataupun kambing. Bila kamu mempersembahkan kurban pengucapan syukur kepada Tuhan, kamu harus melakukannya dengan benar. Daging kurban itu harus dimakan pada hari ia disembelih. Jangan disisakan sampai keesokan harinya. Karena akulah Tuhan. Kamu harus menaati segala peraturan itu. Karena akulah Tuhan. Janganlah mencemarkan namaku yang kudus, hormatilah kekudusanku di tengah-tengah umat Israel. Karena akulah Tuhan yang telah menguduskan kamu bagi diriku sendiri dan melepaskan kamu dari belenggu negeri Mesir untuk menjadi umat pilihanku. Akulah Yahweh, Allahmu.